Stasiun Purwosari Solo mulai dipadati pemudik yang tiba dan akan pergi. Namun di antara hirup piku pemudik ada pemandangan unik. Kenakan kostum berbahan serat tumbuhan, tujuh model cantik siap menyambut para putra daerah yang tiba di Solo. Tergabung dalam red batik, para model berlenggok di sepanjang peron stasiun. Kita dari red batik Solo mau menyambut para pemudik yang pulang ke Solo dan para pemudik lainnya yang mendatangkan ke Solo atau menikmati kota Solo yang diantar-antar biasa langsung. Aktifitas ini untuk obati rasa kangen pemudik dengan budaya kota Solo yang identik dengan batik. Untuk menyambut ke datangan para pemudik yang dari syarat maupun dari kandung dan dari sebagainya, kita sambut seberi yang mungkin demi lancaran keramaian itu-itu. Sementara PT KAI Daob Empat Semarang punya cara berbeda sambut pemudik, yakni dengan membagikan takjil gratis kepada para penumpang. Pemudik sambut positif adanya kegiatan ini. Ya menurut saya sih cukup menggantung, soalnya ya bisa yang masih puasa. Selama musim mudik, PT KAI Daob Empat Semarang menyediakan 300 paket takjil gratis. Kegiatan ini sebagai bentuk pelayanan PT KAI untuk sukseskan pelaksanaan mudik lebaran 2015. Ini dalam rangka meningkatkan pelayanannya. Kami dari pihak PT KAI Daob Empat Semarang, bekerjasama dengan pihak partenio, ini mengadakan acara bagi-bagi takjil kepada para penumpang. Untuk hari ini adalah para penumpang ekonomi di stasiun Semarang, Pocok. Pembagian takjil gratis akan terus dilakukan hingga satu hari jelang lebaran. Tim Liputan melaporkan untuk NET.